Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara Di awal pekan hari ini, Senin 18 Agustus 2003, TVRI kembali menyajikan Puletin Jawa Timur Kali ini bersama saya, Neneng Sri Wahyadi Selama sekitar 50 menit ke depan, redaksi kami telah menyiapkan serangkaian informasi untuk Anda Dan inilah beberapa topik di antaranya Kemampuan yang dimiliki Donatus Dimas Hoka Pratama di bidang Sempua Aritmatika Memperoleh penghargaan Museum Rekor Indonesia, MURI Rektor IIN Sunan Ampel Surabaya memprihatinkan orientasi program studi dan pengenalan kampus mahasiswa baru Yang berbasis perpeloncoan akan menurunkan citra perguruan tinggi Para pengunjung pusat grosir sandal dan sepatu wedoro Mengeluhkan jalan masuk maupun tempat parkir yang belum memenuhi standar Saudara masih dalam suasana peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia Dialog kita kali ini akan menyoroti tentang kemerdekaan ekonomi Dan bagaimana perguruan tinggi menyikapi masalah ekonomi Indonesia Dewasa ini yang bersama narasumber kita kali ini Yaitu pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Ari Sulistio, MSI Dan dekan fakultas ekonomi UMM, Dr. Anes Wahyu Hidayat MM Yang kedatangannya masih kami tunggu di studio Baik saudara, berita selengkapnya akan hadir sesat Selengkapnya saat lagi Saudara kita beralih ke masalah ekonomi Meski Indonesia telah merdeka Tak dipungkiri hingga saat ini Bangsa Indonesia belum mampu mandiri Terutama di sektor ekonomi Republik Indonesia telah berusia 58 tahun Dan saat memperingati detik-detik proklamasi kemarin Hampir di seluruh penjuru tanah air Terdengar peki merdeka Namun dibalik itu Disadari bahwa perjuangan bangsa Indonesia belum selesai Masih harus berjuang dari masalah keterbelakangan Pemerataan pembangunan dan masalah ketergantungan Khususnya di sektor ekonomi Indonesia hingga kini belum mampu melepaskan diri Dari ketergantungan ekonomi Terutama dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF Di lain hal untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia juga sangat tergantung pada penanaman modal asing Bahkan sejumlah BUMN pun kini sebagian besar sahamnya Telah dikuasai pihak asing Indonesia juga belum optimal memulihkan keterpurukan Akibat krisis ekonomi Hingga krisis multidimensional yang berkepanjangan Situasi yang kurang menguntungkan ini Merupakan tantangan bagi kalangan ekonomi Tak terkecuali dunia perguruan tinggi Seperti halnya Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang Dengan kurikulum yang berbasis kompetensi Fakultas Ekonomi Universitas tersebut Berupaya menghasilkan sarjana ekonomi yang mandiri Terbuka, jujur dan mau bekerja keras Serta senantiasa siap menghadapi dinamika Maupun perubahan yang terjadi Dan berorientasi ke depan Saudara, kita masuk ke kini sesi dialog interaktif Yang akan dipandu oleh Bangun Samudro Silahkan bangun Terima kasih Neneng Saudara, untuk lebih jelasnya tentang kemerdekaan ekonomi Termasuk bagaimana perguruan tinggi Khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang Menyikapi masalah ekonomi Indonesia saat ini Kami akan mewawancarai pakar ekonomi Dr. Aris Sulistio MSI Dan Dr. Andes Wahyu Hidayat MM Dengan dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang Bagaimana yang ingin Pada saatnya nanti bisa menghubungi kami Di dua saluran telepon yang telah kami sediakan Di 03156 78216 Atau di saluran telepon bebas pulsa 0800 183 1911 Selamat sore Pak Aris Selamat sore Pak Hidayat Sejauh mana batasan kemerdekaan ekonomi itu Dan secara makro ini Ketergantungan kita terhadap faktor ekonomi ini bagaimana nih Pak? Iya, terima kasih Kalau kita lihat Betapa cukup Ratnya kita itu dan cukup tergantungnya kita kepada kemampuan ekonomi luar negeri Hal ini bisa kita lihat bahwa Sebagian besar daripada tabungan kita itu Atau tidak mencukupinya tabungan domestik kita untuk memenuhi kebutuhan investasinya Bagaimana kita ketahui bahwa untuk menaikkan nilai GDP kita itu Paling tidak kita harus meningkatkan nilai tambah masing-masing sektoral Untuk melihat itu kita akan melihat dua pertama kali ekor kita Kita tahu bahwa ekor kita itu cukup tinggi sehingga dibutuhkan pertumbuhan stok kapital yang cukup besar Hal ini harus memenuhi atau dipenuhi kebutuhan investasi yang cukup besar juga Sementara itu tabungan domestik kita untuk menghadapi kebutuhan investasi kita cukup tidak mampu tidak memenuhi kebutuhan itu Sehingga kita mengharapkan pada free saving Nah tabungan domestik itu bisa kita dapatkan dari tabungan swasta private saving dan juga government saving Untuk menciptakan keduanya bisa meningkat Mau tidak mau kita harus mengelola sumber-sumber daya alam kita Sumber-sumber penerimaan kita dari pemerintah Berarti kita harus meningkatkan penerimaan-penerimaan dari pemerintah Berarti dari sumber swasta berarti kita harus meningkatkan tabungan swasta Mampu tabungan rumah tangga, maupun tabungan dari perusahaan Baik, mungkin Pak Wahyu Hidayat Terusnya sebenarnya dikatakan private saving dan domestic saving Yang harus diini Lalu bagaimana dengan ketergantungan kita sendiri terhadap perekonomian yang ada Saya kira itu kembali lagi kepada pemerintah saat ini Nampaknya pemerintah kita ini belum melakukan upaya stimulasi kebijakan ekonomi Ini sebagai contoh misalnya Defisit anggaran kita ini hanya 1,2% dari PDB itu Nah padahal dari data yang ada sebenarnya Pertumbuhan ekonomi itu sangat dibaju oleh government expenditure pengeluaran pemerintah Ini Saya kira memang untuk tahun 2004 ke depan ini Saya boleh mengatakan Pertumbuhan ekonomi kita tidak akan begitu bagus Kalau pemerintah menargetkan kurang lebih 4,5-5% Menurut saya Berdasarkan data sampai dengan semester pertama tahun 2003 ini masih belum bisa mengarah ke sana Sehingga menurut saya perkiranya tahun 2004 nanti Kalau pertumbuhan ekonomi kita masih mencapai kurang lebih 4% Saya memperkirakan tingkat pengangguran terutama di sektor real tenaga kerja upahan itu akan semakin meningkat Dan ini menurut saya justru tidak menguntungkan bagi pemerintah sendiri Karena tahun 2004 ini bukan tahun ekonomi Lagi tahun politik saya mengatakan seperti itu Tadi dikatakan oleh Pak Wayu tahun 2004 Kalau pemerintah merubah stimulasi tentang kebijakan ekonomi Nah kira-kira kalau itu bisa dilaksanakan Kira-kira nanti dari faktor apa yang bisa diangkat kembali? Berarti kita harus melihat cara makro ekonomi Berarti ada pasar barang Ada pasar tenaga kerja Ada pasar uang Ada pasar modal Berarti kita harus melihat Bicara-bicara apakah yang bisa mampu kita untuk meningkatkan GDP kita Ketika kita bicara GDP Begitu ada dua sektor yang kita perhatikan Yaitu sisi agar supply sama agar demand Dari agar demand bagaimana kita memaju pertumbuhan ekonomi Dari sisi konsumsi, sisi investasi, penguangan pemerintah, dan net export Sementara dari agar supply kita melihat bagaimana kita mengatakan produktivitas kita Sumber daya alam kita Kemudian teknologi kita Maka itu dua-duanya harus dipaju secara sedemikian rupa Sehingga mampu untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Sustainable development Itu penting Karena bagaimanapun juga daya dukung alam kita Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Kebijakan itu perlu dan penting Kemudian selain itu Kebijakan kalau begitu diarahkan kepada dua hal Yaitu kebijakan untuk mendorong agar supply Dan kebijakan untuk mendorong agar demand Nah saya kembali begini ke Pak Wahyu Tadi dikatakan tahun 2004 adalah tahun politik Nah kira-kira apakah pemerintah akan tetap berlarut-larut pada kondisi politik Atau tidak ada pembenaran terhadap dunia ekonomi di tahun 2004 Sampai sejauh mana pengamatan Nah kalau targetnya memang 2004 bukan tahun ekonomi Tapi tetap tahun politik Hanya sekarang untuk menstimulasi kebijakan ekonomi itu Paling tidak upaya yang dilakukan berkaitan dengan fiskal Itu misalnya ada tawaran dari ekonomi bagaimana kalau Defisi tanggaran itu agak diperbesar kurang lebih 2% itu Dengan harapan kalau 2% itu Misalnya nanti pemerintah akan menerbitkan obligasi Obligasi dalam negeri itu saya kira masih sangat direspon oleh pasar Dengan demikian nanti pemerintah akan memacu expenditure-nya Karena nampaknya pertumbuhan ekonomi kita Yang kita kaitkan dengan kesempatan kerja itu Saat ini sangat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah Government expenditure itu Konsumsi masyarakat itu memang menyumbang tingkat pertumbuhan ekonomi Tetapi rate-nya tidak begitu besar Dan cenderung untuk tahun 2003 ini cenderung menurun Jadi menurut saya stimulusnya kepada Ini memperbesar defisit Defisit anggaran ini kurang lebih seperti itu Kalau kita lihat dari suku bunga bank ini juga mulai menurun Apakah ini ada pertanda perbaikan ekonomi di negeri kita? Gimana Pak Aris? Suku bunga bank yang menurun itu boleh jadi karena beberapa hal Mungkin karena pertumbuhan jumlah uang yang beredar makin besar Itu juga dipengaruhi oleh arus net explore kita Kemudian cukup bunga mendorong kita mungkin karena Dipaju oleh iklim yang sudah mulai positif Untuk mendorong investasi dan merangkau untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat Kemudian kita tahu bahwa fluktuasi dalam perekonomian negara kita itu Kalau kita lihat daripada sumbangan dari masing-masing sisi agak diman terhadap pertumbuhan GDP kita Kita lihat bahwa fluktuasi investasi cukup besar Juga fluktuasi konsumsi, juga fluktuasi pemerintah cukup besar Namun kita harus lihat bahwa berdasarkan atas pendekatan pasar Bahkan seperti di sini plan pemerintah harus tentunya makin mengecil Jadi sebaiknya diserahkan kepada mekanisme pasar Jadi sebegitu Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat bahwa sudah waktunya kita akan menjatuh timpun Pembayaran hutang Baik itu swasta maupun pemerintah Berarti ini apa? Ini akan mendorong permintaan daripada valuta asing Ini akan mendorong adanya depresiasi rupiah Kita tahu bahwa variable depresiasi itu variable kos tukar itu sangat berpengaruh sekali Terhadap komponen-komponen yang berbual ekonomi makro ekonomi Indonesia ini Kalau kita bicara lagi masalah beban hutang Itu seakan-akan kemerdekaan ekonomi ini juga belum-belum nampak Gimana Pak Wahyu? Saya kira kalau hutang sekarang kita ini mengacu kepada kebijakan pemerintah baru Ada exit program itu Post program monitoring itu saya kira merupakan langkah yang baik itu Saya kira ya meskipun dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan biaya yang tidak kecil Kurang lebih 3 miliar dolar untuk membayar hutang Yang memang saat ini tidak bisa lagi direkterusiasi Tetapi paling tidak dengan cara seperti ini Peran IMF itu bisa kita perkecil Kalau dulu memang mereka mendikte Karena kita punya letter of intent itu Sekarang mereka bersikap mengawasi Kalau hutang memang saya cenderung mengatakan Memang harus ada kebijakan yang agak ekstrim Untuk kaitannya dengan IMF itu Kita masih bisa membayar hutang sebenarnya Sekarang kita lepas dari hutang Sekarang masalah ke eksistensi daripada fakultas ekonomi Khususnya dari UNMU Apa yang bisa diberikan untuk menghadapi kondisi ekonomi negeri kita yang saat ini? Ya Di bidang pendidikan memang kita ini agak rumit gitu ya Karena sekarang ini dengan keran-keran seperti ini Ada arus persaingan yang sangat berat bagi industri pendidikan Baik itu di PTN maupun di BTS PTN itu sekarang sudah sangat mulai bariskan di program Apa saja pun mereka buka gitu BTS ini sekarang bersaing cukup berat Tapi kita mempunyai kesempatan yang sama Artinya ada peluang-peluang ke depan yang bisa kita tangkap Misalnya kita tahu bahwa kebutuhan pasar Di bidang ekonomi di tingkat regional Indonesia mempunyai asian ini sangat-sangat besar Sehingga menurut saya Ini bisa kita masuki Terutama di alumni-alumni Di perguruan tinggi Muhammadiyah Kemudian juga Muhammadiyah ini paling tidak mempunyai brain smart gitu ya Kita mempunyai nilai-nilai dasar yang bisa kita jual Dengan sedemikian banyak yang kita miliki Benpat itulah yang kita harapkan nanti Bisa memberikan satu ciri khas bagi alumni kita Kita berharap nanti alumni kita ini Alumni yang bisa membawa misi-misi Yang ini mengedepankan nilai kejujuran Semangat kerja keras Saya terima dulu telah berdiri telepon Pak Aris, saya terima dulu Halo, selamat sore Halo, selamat sore Ya, dengan siapa? Dengan Pramusinta, Pak Bangun Silahkan Pak Pramusinta Lumajang Silahkan Menurut saya Ekonomi Indonesia itu belum merdeka Itu karena hutang Hutangnya sangat besar Hutang sangat besar Itu karena Sebagian besar itu karena Moral penyelenggaraan negara pada masa lalu yang kurang baik Sehingga menurut saya Pendidikan itu outputnya ada dua Yaitu iman dan teknologi Iman itu menghasilkan moral yang baik Lalu teknologi Itu ada teknologi baru Lalu perbaikan teknologi Menghasilkan produktivitas Yang berwawasan pasar Lalu menghasilkan kesejahteraan Nah, moral yang baik itu sangat mendukung Supaya Ya, ekonomi Pengelolaan ekonomi yang ada itu tidak Tidak pelarintah kemana Karena tapi betul-betul untuk kesejahteraan ekonomi Sekian, terima kasih Terima kasih Saya sambung Halo, selamat sore Dengan siapa? Pak Abu Salikin Surabaya Pak Abu Salikin, silahkan Ini Pak, ini saya ingin pendapat dari Bapak ini Tentang APBN Sampaikan Presiden kemarin Bahwa Divisit anggaran itu sekitar 62 triliun Dan Diperkirakan pertumbuhan ekonomi 5% Nah, itu tolong nanti Dijabarkan itu gimana Sampai-sampai divisit Terus untuk nutupi gimana caranya Yang pertama itu Yang kedua Di sektor UKM UKM itu sampai sekarang kan tetap eksis Pak Perusahaan besar-besar wancur semua Kami banyak Padahal perbankan Saya sendiri sulit Dari UKM itu Meminta kredit itu Agak sulit macam-macam lah Kiranya Bahwa untuk bisa mengaksiskan UKM ini Ini kan Menambah pekerjaan Sekarang ini Sekarang 20 juta orang Pak, nganggur Carang-nganggur gimana itu Korupsi tetap jalan terus Tidak ada yang berangkat ya Iya Itu kan satu faktor Menjadi kecemburuan sosial Pak Nanti akan terjadi Benturan-benturan Demo terus Iya Bisa dipahami Iya Saya sambung lagi Halo selamat sore Selamat sore Iya dengan siapa? Dengan Pak Mulyono Pak Budiono Pak Mulyono Pak Mulyono silahkan Iya Selamat sore nih Dari UM ini Selamat sore Pak Iya Penjenengan dari UM Saya juga dari Malang sama Jadi apa yang penjenengan Sampaikan itu ternyata Hanya teoritis Iya Jadi kalau UMM mau meningkatkan Saya pikir teoritis Nantinya juga akan terjadi Pengangguran intelektual yang banyak sekali Iya Kalau UMM itu betul peduli dengan Preekonomian Maka di Malang tidak ada biaya tinggi Biaya hidup tinggi Pendidikan Kesehatan Maupun yang lain Karena UM akan mengajukan Standar akutansi Kepada pemerintahan Itu sokongan yang Paling ditunggu oleh Masyarakat Malang Sehingga tidak ada lagi Inefisiensi yang ada di Malang Jadi sangat mustahil Ketika UM mengajukan Berbagai teori Makro dan mikro Yang demikian tadi Tetapi Tidak bisa dirasakan Lalu grassroot Itu hanya politik saja Nah itulah yang saya maksud Bahwa UMM harus Melakukan kasihan ulang Terhadap kulit-kulitnya Bagaimana menyikapi daerah dulu Baru ke depan Terima kasih Terima kasih Silahkan untuk ditanggapi Mulai Pak Pram Sintabari Iya Masalah hutang ya Pak ya Yang pertama kali kita tahu bahwa Kalau kita lihat Dari kondisi awal kita Bahwa untuk Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat Kita membutuhkan dana yang cukup besar Memang strategi awal mengunang kita Adalah strategi manunan yang good oriented Berarti penemuan ekonomi yang cukup tinggi Berarti itu dibutuhkan investasi Berarti tabungan Tabungan yang besar Bisa kita dapatkan Dari baik Dari yang saya katakan Dari swasta Pemerintah Dan juga dari asing Nah tidak cukupan Daripada tabungan kita Untuk memenuhi kebutuhan investasi Berarti Jangan masukkan Inventment yang negatif Berarti kita akan Butuhkan Forex saving Tabungan luar negeri Tapi itu pun Sebetulnya harus Kita lakukan Dan proses Sebesar bangunan waktu itu Semakin menurun Artinya itu Kalau bisa kita itu Lebih menekankan kepada Kemampuan diri sendiri Jadi bagaimana kita Mengoptimalkan Tabungan domestik kita Untuk memenuhi Kebutuhan investasi Sehingga pada akhirnya Kita betul-betul Tidak tergantung kepada luar negeri Dengan demikian kita ada Keberdekaan ekonomi kita Kemerdekaan ekonomi Akhirnya menunjukkan Kemerdekaan politik Agar kita mempunyai Bargaining power Dalam pasar internasional Kalau sudah begitu Kita tidak bisa didiktir lagi Oleh negara-negara lain Nah Tapi kira-kira Menyalahkan Moral penyelenggara-negara Saat-saat yang lalu Sehingga terpuluh ini Apakah benar demikian Seperti yang dikatakan Pak Pramusinta Ya Kita bolehlah Kita bolehlah melihat Yang kebelakang Tapi yang penting kita Bagaimana kita menetap Masa depan Masa depan untuk Kepentingan bangsa negara kita Bagaimana kita Berarti kita semua Harus sepakat Bahwa kita harus menemukan Semangat nasionalisme kita Kita lebih citar Kepada produk buatan kita Otomatis dengan demikian Maka produk-produksi kita Akan semakin bergerak Dan maju cepat Mampu bersaing Di pasar domestik sendiri Bahkan kalau bisa Mampu bersaing Di pasar internasional Ya Bisa dituruskan Untuk menanggapi Pak Abu Solikin APBN Kalau kita lihat Dari APBN APBN itu berarti Disitu ada Kolom penerimaan Ada kolom pengeluaran Bagaimana kita menciptakan Keseimbangan Antara penerimaan anggaran Dengan pengeluaran anggaran Disitu kita ada Beberapa beban-beban biaya Yang harus dikeluarkan Oleh pemerintah Untuk misalnya Membayar gaji pegawai Untuk subsidi jarah otonom Dan untuk pengeluaran-pengeluaran lainnya Maka menjadi masalah kita Bagaimana kita menciptakan Suatu struktur anggaran Yang tidak defisit Jadi yang seimbang Pertumbuhan anggaran yang defisit itu Memang bisa memacu Pertumbuhan ekonomi Karena mendorong Penempatan agregat Tapi ini membawa Dampak berikutnya juga Kalau kita terlalu Menunjukkan pada sisi Defisit anggaran Apa kebanyakan Gopement saving kita negatif Berarti kita akan jadul Nanti memperbanyak Over-rex saving Berarti kita akan Kemandang kita akan hilang Pada akhirnya nantinya Jadi kalau bisa Kita menciptakan surplus Pada APBN Sehingga nanti Tabungan kita Tabungan pemerintah Bisa surplus Akhirnya mendorong Daripada tabungan seluruhan Domestik Berarti kita tidak akan Mengutangkan tabungan asing lagi Kita bisa menginfetasi Ke luar negeri Ya baik Untuk menanggapi Pak Mulyon Adi Malang Silakan Pak Wahyu Terima kasih Pak Mulyon Ini saya kira Ini kalau berbicara Pendidikan memang Tidak akan pernah ada Abisnya Menurut saya Pendidikan ini tidak seperti Membalik tangan Begitu ya Pendidikan ini menurut saya Suatu proses Ini Nah kita ini Salahnya kalau memandang Pendidikan ini Terlalu cepat Terlalu cepat Menurut saya Pendidikan ini memang PR kita semua Termasuk Termasuk Kita dari Mohd. Tiyah Malang ini memang Salah satu aspek Yang kita kembangkan Pendidikan ini Saya kira Kita harus lebih arif Mensikapi pendidikan Memang Dalam prosesnya Bagaimanapun juga Tuntutan-tuntutan Yang berkaitan dengan Aspek luar pendidikan Selalu kita Tangkap Misalnya Berkaitan dengan Tadi Aspek globalisasi Kemudian Pengembangan Sumber daya manusia Termasuk juga Pengembangan Teknologi informasi Komputer dan sebagainya Itu kan tantangan-tantangan Eksternal Begitu Tantangan-tantangan Eksternal Kemudian Kalau kaitannya dengan Internal misalnya Ya kita selalu Mendesign bagaimana Agar kurikulum kita ini Mampu responsif Terhadap perkembangan Dunia kerja Tapi kan bukan Semata-mata itu Kita tidak Mensiapkan orang Untuk langsung bekerja Tetapi bagaimana Mendidik mereka Agar mampu Siap dengan lingkungan Kerja mereka itu Saya kira Ini bukan hanya Tantangan kita Tapi saya yakin Semualah ini Jadi Saya secara pribadi Pendidikan bukan Bicara teoretis Atau tidak teoretis Nanti ini Susah Kalau seperti ini Tapi pendidikan ini Upaya yang Berlangsung terus-menerus Yang Outputnya Hasilnya ini Kita serahkan kembali Kepada anak didik kita Untuk Dilihat oleh Masyarakat Fakultas Universitas Tetap bertanggung jawab Kita selalu Mengharapkan Agar misalnya Lulusan kita ini Mempunyai kompetensi Yang baik di Bidang pekerjaan Tertentu Dan sebagainya Lulusan kita Mempunyai aspek Kepribadian Aspek moral Yang baik Ini adalah Keinginan kita Itu selalu kita Bekali dalam Ketika mereka Apa Berpendidikan Di Perkuruan tinggi Kita Hentikan Sejenak Untuk Mengikuti Adhan Maghrib Untuk daerah Surabaya dan sekitarnya Namun setelah ini Kita akan kembali lagi Jadi Sudah penonton Sesaat lagi Akan kami Kumandangkan Adhan Maghrib Untuk daerah Surabaya dan sekitarnya Namun Kami Masih akan kembali Di sesi Dialog interaktif Masih dalam Buletin Jawa Timur Dengan tema Kemerdekaan ekonomi Kini kita ikuti dahulu Berkumandangnya Adhan Maghrib Untuk daerah Surabaya dan sekitarnya Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Muhammad, kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji, yang telah engkau janjikan kepadanya, sungguh engkau takkan menyalahi janji. Sudara, terima kasih Anda masih bersama kami, dan masih di sesi dialog interaktif dalam Buletin Jawa Timur, dan kami lanjutkan perbincangan kami dengan tema kemerdekaan ekonomi. Anda masih bisa bergabung bersama kami di dua saluran telepon yang telah kami sediakan, di 031-567-8216, atau di saluran telepon bebas pulsa 0800-183-1911. Kami lanjutkan kembali. Tadi masih belum terjawab pertanyaan dari Pak Abu Solikin, di mana saat terpuruknya kondisi ekonomi, UKM masih bisa tetap eksis. Bagaimana pengawatan Pak Aris? Ya, karena kita ketahui bahwa UKM itu berbasis pada ekonomi lokal, sehingga sumber daya yang digunakan sumber daya ekonomi lokal. Sehingga ketika ada tempatan resis, maka dia lebih selamat. Sementara industri kita yang lebih banyak menggunakan komponen bahan bakunya, komponen bahan baku, impor, semudian pasarnya dia pasar lokal, pasar domestik, sehingga ketika ada tempatan resis ini, krisis ini berakibat apa? Akibatnya dia justru lebih cepat tergulingnya. Tentara UKM yang berbasis kepada komponen lokal, komponen sumber daya alam yang ada di lingkungannya, di sumber daya alam domestik, maka dia lebih eksis ketika ada tempatan krisis. Kalau bisa lihat masalah UKM ini, apakah kira-kira dari fakultas ekonomi UMM sendiri ini, apakah tidak ada kewirausahaan di sana? Mengacu dari keberhasilan UKM di saat kondisi ekonomi terpuruk? Ini mungkin barangkali menyambung apa yang dikatakan Pak Mulyana tadi ya Pak Mulyana. Sebenarnya di kita unitas ini kita punya program pemberdayaan masyarakat kecil dan menengah. Jadi kita dengan Bank BPD Jawa Timur, kita menggulirkan dana dalam bentuk pinjaman lunak, itu kita berikan bagi sektor-sektor ekonomi menengah ke bawah itu. Ini dalam aspek mikro Pak ya, Pak Mulyana tadi itu. Misalnya kita menyalungkan gedit kurang lebih 15-20 juta untuk perbaikan usaha dagang makanan sehat. Kemudian juga kos-kosan dan sebagainya. Saya kira ini salah satu bentuk kepedulian kita. Seperti dikatakan Pak Aris tadi, memang sektor UKM dalam skala makroekonom ini memang saat ini yang tetap eksis, yang justru menyumbangkan PDB yang relatif tidak sedikit pada ekonomi kita. Saya kira itu Pak. Baik, telah ada lagi yang bergabung, saya terima. Halo, selamat sore. Halo. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Heru, Pak. Silahkan Pak Heru. Begini Pak ya, sekarang ini kan banyak tenaga kerja kita, khususnya Sarjana itu yang nganggur Pak. Ya. Saya kan bekerja di perusahaannya orang asing, termasuk istri saya. Ya. Saya itu melihat begini Pak, banyak pekerjaan-pekerjaan tersebut itu yang mestinya itu bisa dikerjakan oleh orang Indonesia, tapi itu banyak dikerjakan oleh tenaga asing yang ada di Indonesia. Baik. Itu kenapa pemerintah kok tidak membuat peraturan yang ketat untuk tenaga asing yang bekerja di Indonesia, padahal orang Indonesia sendiri, khususnya Sarjana kita kan banyak yang nganggur itu Pak ya. Ya, saya melihat pengalaman dari kakak saya. Kakak saya itu pernah kerja di Australia, Pak ya. Ya. Di sana itu ada orang Indonesia yang buka restoran itu Pak ya. Ya. Dia kan butuh tenaga kerja. Sama pemerintahnya itu ada persyaratan yang ketat. Salah satunya begini Pak, kalau orang Australia sendiri sudah tidak ada yang mau bekerja untuk restoran, baru boleh untuk dia ngambil untuk orang asing. Sehingga saya lihat pemerintah Australia itu sangat memperhatikan warganya yang nganggur-nganggur itu. Iya. Nah, sedangkan kita, pemerintah kita itu saya pikir sampai sekarang Pak ya. Ya, bisa dipahami. Itu saya pikir sama sekali Pak. Baik. Saya kira untuk dari UNMU bisa memberikan masukan ke pemerintah itu memikirkan masalah ini Pak. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Heru. Saya sambung. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Rumadi di Malang. Pak Rumadi di Malang, silakan. Pak Suri, para nama sumber berdua. Nah, tadi itu kemerdekaan ekonomi. Kalau kemerdekaan ekonomi itu bisa tercapai apabila aparatur pemerintah khususnya itu bisa memberantas KKN. Nanti khususnya itu korupsi. Mungkin pejabat-pejabat di pemerintah pusat rumah daerah yang korupsi itu bisa diberantas. Itu baru bisa kemerdekaan ekonomi bisa tercapai. Iya. Pertanyaan saya kepada Bapak Nama sumber berdua, khususnya dari Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Malang, apa yang bisa disumbangkan oleh pemerintah agar bisa mencapai kemerdekaan ekonomi bisa terwujud? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Iya. Silakan untuk ditanggapi. Pak Aris. Iya. Untuk mengatakan negara asing tadi, bahwa kita tahu bahwa pada era globalisasi ini bahwa tidak ada lagi hambatan untuk alat negara kerja asing untuk masuk ke satu negara. Apalagi kita mengandung titim mobilitas modal sempurna. Jadi kapital, aus kapital itu bebas masuk dalam negara kita, tidak ada hambatan. Sebetulnya, kalau kita sebagai negara yang sedang berkembang itu, sebetulnya kita harus mengadakan kontrol terhadap modal yang masuk. Berarti kita berada pada posisi mobilitas modal tidak sempurna. Ini apa efeknya? Kalau kita mengadakan mobilitas modal tidak sempurna, ada kontrol, ada kapital yang masuk, keluar, maka efektivitas fiskal dan moneter kita akan lebih efektif dibandingkan kita melakukan tidak ada batasan kontrol modal atau mobilitas modal sempurna. Dan ini yang oleh pemerintah belum. Sebaiknya pemerintah melakukan kontrol terhadap modal kita. Kalau negara yang sedang berkembang itu sebaiknya begitu. Karena secara terutis kita tahu bahwa ketika mobilitas modal sempurna, berarti suku bunga domestik kita disamakan dengan suku bunga asing. Padahal kita harus melakukan yang berbeda. Sehingga untuk itu, maka kita perlu adakan kontrol modal terhadap kondisi ekonomi. Tapi kalau untuk membatasi tenaga asing tidak diperlukan ya? Karena kita sudah era globalisasi. Berarti tantangan bagi kita sebagai tenaga kerja domestik harus meningkatkan kemampuan kita, sumber daya kita kita tingkatkan. Berarti ini peran penggunaan tinggi akan lebih banyak berperan. Untuk menjembatani itu. Untuk menciptakan sumber daya SDM-SDM kita itu mampu untuk bersaing di pasar internasional. Baik. Pak Wahyu, untuk menanggapi Pak Rumah Didi Malang ini. Terutama apa yang bisa disembangkan oleh pemerintah ini. Sehingga keterburukan kemerdekaan ekonomi. Dalam arti itu bisa dilaksanakan. Ya, saya kira langkah yang sudah diambil pemerintah sekarang sudah relatif bagus. Misalnya ada BPM post program itu tadi, exit program itu. Saya kira mulai perlahan kita harus melepaskan ketergantungan pada IMF itu ya. Kita harus, orang bilang kita harus mandiri dalam ekonomi ini. Harus mandiri dalam ekonomi. Tetapi, sekali lagi menurut saya ini mengawalnya kembali lagi berpulang kepada pemerintah. Untuk melakukan stimulasi per ekonomi itu kepada pemerintah. Seperti tadi disinggung misalnya, sektor perbankan itu meskipun tingkat bunga sekarang turun. Tetapi masih belum respon terhadap investasi di dalam negeri. Sehingga menurut saya untuk mendongkrak ini, mendongkrak pertumbuhan ekonomi, salah satu aspeknya adalah government expenditure itu. Karena nanti pengeluaran pemerintah itu, itu akan direspon dalam bentuk pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Kemudian kesempatan kerja akan semakin terbuka. Ini saya pikir yang menjadi problem bagi pemerintah saat ini. Tapi apakah KKN itu sendiri juga merupakan kendala utama? Iya, kalau boleh saya menjawab. Ini sebenarnya KKN, kemudian juga retruksasi perbankan, kemudian manajemen pemerintah termasuk juga hukum, aspek hukum ini. Ini nampaknya hanya sekedar menjadi daftar keinginan. Tapi sebenarnya itu bisa saja dilaksanakan oleh pemerintah. Baik, terima kasih atas kerjaan Pak Wayu dan juga Pak Aris di studio. Terima kasih Anda telah berkabungan kami dan saya akan segera kembali ke Neneng Sri yang akan mengantarkan topik-topik berita. Kita menarik lainnya.